Atas maraknya penyelundupan benih lobster di Indonesia dan tidak terkecuali di Jambi. Saat ini pihak kepolisian tengah menggalakkan pemberantasan jaringan penyelundup benih lobster. Pada pekan lalu pihak kepolisian berhasil membongkar gudang penyimpanan benih lobster di Lampung dan Jawa Barat. Dengan modus yang sama, dalam waktu 48 jam tim Satgas Mabes Polri bersama Badan Karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan Jambi berhasil membongkar dua gudang penyimpanan benih lobster. Atas maraknya aksi penyelundupan benih lobster di Indonesia, saat ini pihak kepolisian tengah menggalakkan pemberantasan jaringan penyelundup benih lobster. Ini juga kita sudah lakukan penanggapan di dua penanggapan lain, baik itu di Lampung maupun Jakarta. Tadi malam juga, kaitannya perut kita. Dan ini sudah kita petakan. Ini satu rangkaian, tapi di sana juga berbeda juga LB-nya. Tapi jaringannya ada kesamaan ya. Tapi peristiwanya berbeda juga. Di sana ada N, ada perempuan juga, ada suaminya, dan sebagainya. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk Dinas Perikanan Provinsi Jambi, Hernowo mengatakan, maraknya penyelundupan benih lobster erat kaitannya dengan harga jual yang tinggi. Di pasar internasional, harga benih lobster mencapai Rp150 hingga Rp200 ribu per ekor. Apa namanya, kegiatan ilegal ini sudah lama. Dulunya menggunakan transportasi udara, pakai koper. Tapi kan di bandara sekarang sudah lebih ketat. X-ray-nya banyak, banyak, apa ya, ditingkatkan. Sehingga dulu lewat Bali, lewat Lombok, lari ke Jawa Timur, Surabaya, Malang. Bandara sudah terlalu ketat, tidak bisa lagi tembus. Akhirnya harus lewat laut. Kemungkinan jam ini, jaraknya paling dekat, ke luar. Dan juga banyak, karena pesisirnya seperti ini. Jadi banyak tempat-tempat yang dalam tanda kutip, mudah digunakan untuk mereka. Untuk diketahui berada pada wilayah perlintasan Sumatera dan negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia, rentan membuat Provinsi Jambi berperan dalam penyelundupan benih lobster di Indonesia. Hingga saat ini telah terungkap 7 kasus penyelundupan benih lobster oleh pihak kepolisian di Provinsi Jambi. Asar Patahangi, Jack TV melaporkan.